Hi guys, selamat menikmati di channel aku, I love you, Ketujana Hari ini aku bikin juice wortel Menggunakan alat juicer Jadi akan terpisah antara ampasnya dengan sarinya Oke, jadi wortel itu bagus banget ya Buat menjaga kesehatan mata Namun, mengonsumsi wortel juga tidak disarankan setiap hari Hanya seperlunya saja Nah, ini dia prosesnya ya Aku bersihkan dulu wortelnya, lalu aku potong-potong seperti tadi Ini dia wortel yang sudah aku potong-potong Setelah itu juga bersihkan juicernya Karena sudah lama, tidak digunakan Jadi aku bersihkan dulu juicernya Setelah semuanya siap Lalu aku sambungkan ke arus listrik Aku nyalakan yang sedang, yang tengah Yang tengah saja Karena menurut aku itu sudah cukup Lalu aku masukkan wortelnya satu persatu Aku minum wortelnya siang hari ya Karena aku pengen saja Tapi jika kalian ingin minum wortel Sebaiknya dikonsumsi pada pagi hari Sebaiknya diminum setelah proses pembuatan Tidak bisa Harus langsung diminum ya Tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama Bertahan hanya 4 jam Kalau misalkan disimpan Itu di kulkas bisa sampai 4 jam Namun disarankan langsung diminum ketika dibuat Untuk wortel itu Kenapa aku sangat suka beli wortel Sesekali karena Dia membuat kelihatan aku jadi Jadi terjaga Yang tadinya pusing Jadi tidak pusing Kadang kalau mata minus itu Kalau melihat kadang pusing ya Apalagi kalau tidak pakai kaca mata Itu bisa pusing Kalau minum wortel Itu seharusnya berkurang Cuma memang Aku tidak serutin itu sih Nah ternyata Wortel juga mengurangi resiko kanker Selain itu juga menjaga Kadar gula darah tetap normal Kemudian menurunkan resiko penyak jantung Dan melihatkan Serta melancarkan pencernaan Menjaga obesitas Sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh Ya ini memang Konsumsi wortel itu Sangat baik ya Untuk kesehatan Tidak dibungkiri Karena Jangan Tergolong Tayur ya Nah Gimana kalau untuk Menderita asam lambung Khasiat yang tinggi pada Juice wortel itu Baik loh Untuk menderita asam lambung Naik Selain Mengandung vitamin A tentunya Wartel juga Wartel juga Mengandung banyak Komponen akali Yang alami Yang bisa menetralkan asam lambung Berlebih Ya emang sih Kalau aku juga punya asam lambung Dan Kalau aku Kumat Kadang aku minum Juice wortel Karena emang dia Mengandung Basah ya Jadi Jadi netral Ya udah Kayaknya Gitu aja nih Buat Kalian Kalau mau Cobain Bisa nih Coba aja Karena rasanya manis Setelah Apalagi yang segar Kalau milihnya tepat Pasti rasanya manis Gak getir Nah ini dia Ampasnya Aku pernah Aku Aku Paras lagi Masih ada Sisa Sarinya Kemudian aku minum Nah ampasnya ini Aku pernah bikin Perkedel Wartel Ini juga bisa Dimanfaatkan Untuk Dimakan lagi Campur telur dan bumbu Atau Untuk pakan ternak Kalau untuk pakan ternak Bisa juga Oke Terima kasih